Warga di kawasan perbukitan Kapur Desa Tuwirikulon, kecamatan Merak-Kurak, Kabupaten Tuban, pada Jumat siang digemparkan penemuan seekor sapi betina dalam kondisi termutilasi. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh Daim, warga setempat yang hendak berangkat ke ladang. Awalnya ia mencium bau busuk yang menyengat. Setelah dicari, ternyata sumber bau berasal dari bangkai sapi yang telah dipotong-potong di dasar jurang. Diduga, sapi ini sengaja dimutilasi oleh kawanan pencuri agar mudah diangkut dan dijual. Namun pelaku meninggalkan beberapa potongan organ tubuh sapi di lokasi kejadian. Hingga kini belum diketahui siapa pemilik sapi yang dimutilasi ini. Pasalnya warga setempat belum ada yang melaporkan kehilangan. Diketahuinya gimana bu bangkai sapi ini bu? Tadi ada orang lewat, terus mau ke pesawah itu loh, terusan ke ladang. Bau-bau, ada bau-bau, terus kok diangkut-angkut gini ada sapi di situ. Ada bangkai sapi. Hingga bangkainya gitu ya. Ini sapinya siapa bu? Tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang kehilangan sapi di sekitar sini? Belum ada laporan. Belum ada laporan, Pak. Guna kepentingan penyelidikan, potongan kepala sapi diamankan ke polsek merak kurak tuban.